Halo apa kabar semua, saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya, amin. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang rilis 21 April 2023 lalu berjudul Ghosted. Film ini dimintangi oleh Chris Evans, sang Kapten Amerika dan Ananda Armas, agen yang mencuri perhatian lewat perannya di film The Best Bond No Time To Die. Sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan subreknya, biar kalian gak ketinggalan film-film menarik atau film-film baru yang akan saya ceritakan di konten-konten selanjutnya. Sedikit mengenai film ini, pertama nonton film ini sih, di scene-scene awal saya berasa nonton film drama romansnya Chris Evans yang berjudul Before We Go. Yang belum nonton boleh cek linknya di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi di bawah. Film yang menyuguhkan cerita romantis ini seketika mendadak beradrenalin dan di luar dugaan penuh aksi seru layaknya film Mr. and Mrs. Smith yang diperankan oleh Brad Pitt dan Angelina Julie. Lah kok bisa gitu? Daripada kebanyakan nanya yang malah bikin makin penasaran, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Cerita bermula ketika seorang wanita bernama Sadie dalam perjalanan melintasi pinggiran kota Washington. Sadie berencana camping ke sebuah gunung untuk menenangkan pikiran setelah kematian teman sekamarnya yang bernama Elena. Tiba-tiba Sadie yang mangkir dari jadwal terapinya hari ini ditelepon oleh sang psikiater. Sadie mengatakan bahwa dia dan Elena memang tak begitu dekat, tapi dia merasa mereka memiliki banyak kesamaan, baik itu pekerjaan, hobi maupun hal lainnya. Kecuali untuk sebuah tanaman hias yang selalu dirawat oleh Elena. Sebelum memutus sambungan, psikiater menyarankan jika ada baiknya, Sadie juga mulai mencoba untuk memelihara sebuah tanaman hias. Sementara itu di tempat lain terlihat seorang pedagang sayur tampan bernama Cole sedang melayani dua orang pelanggannya. Ketika akan mengambil kembalian, Cole tak ingat di mana dia menaruh kotak uangnya. Kemudian Cole berusaha mencari dan melacak inhaler yang telah dia pasangi chips dan kebetulan disimpan dalam kotak uang tersebut. Cole adalah seorang anak petani dan pedagang sayuran yang tinggal bersama orang tuanya di sebuah lahan perkebunan di pinggiran kota. Memiliki seorang adik perempuan dan merupakan pria yang agresif terhadap lawan jenis. Bahkan kalau udah punya pasangan, si Cole bakal bucin abis dan selalu stalking bahkan terus-terusan nge-whatsappin pasangannya. Selain itu, dia juga adalah orang yang gak pernah kemana-mana. Hari itu dia ditertawakan karena untuk kesekian kalinya, Cole lagi-lagi diputuskan oleh pacarnya. Sehingga teman-temannya menasihati Cole untuk gak terlalu bucin dalam menjalin hubungan karena wanita tak menyukai hal seperti itu. Cole yang hanya curhat dengan Edna si pedagang bunga lalu protes karena Edna telah mempocorkan rahasianya pada temannya. Kemudian Edna yang merasa bosan mengajak Cole untuk pergi minum bersamanya, tapi Cole menolaknya. No, thanks. Okay, well watch my booth. I'm gonna go get high. Begonia, nice choice. Is that what it is? Yeah. Don't let any pets eat the leaves. They can be slightly toxic. It is pretty. Pretty and slightly toxic. I-I-I'm actually gone a lot for work. How much watering does it need? Begonias need a little bit of love. Uh, every other day or so. They only need watering every two weeks. Less love. How about if you find me something a little less needy? Sometimes I'm gone longer. Like a month. Or two. Cactus! I'm-I'm gonna get this one. I can't sell it to you in good conscience. I can't sell you this plant. Why not just get a plastic plant? That's sad. The bare minimum love a human can give. So you'll totally kill it. Terjadi perselisihan antara Cole dan Sadie, karena Cole tak ingin menjual bunga begonia yang diinginkan Sadie. Sebab Cole yakin Sadie yang jarang di rumah akan menterlantarkan bunganya untuk kemudian layu dan mati. Namun perselisihan itu akhirnya ditinggahi oleh Edna dan mengizinkan Sadie untuk membeli bunga begonia tersebut. Have a good one. Kemudian Edna yang melihat ada kemistri antara Cole dan Sadie memaksa Cole untuk meminta nomor telepon dan mengajak Sadie berkencan. Merasa ada benarnya, Cole kemudian menjegat Sadie. Kemudian mengajaknya kapan-kapan untuk berkencan dengannya. Melihat Sadie yang kaget dan merasa dirinya terlalu percaya diri, kemudian Cole yang malu-lalu pergi meninggalkannya. Ternyata Sadie yang tertarik dengan sikap Cole yang jentelmen dan belak-belakan lalu memanggilnya. Dan kemudian mereka pun pergi bersama. Sekarang? Ya, sekarang. Kita ingin menjelaskan? Sadie bercerita bahwa dirinya adalah seorang kurator seni atau seorang pengawas kreator seni dan budaya yang sering berpergian mendadak, mengunjungi tempat-tempat baru di berbagai belahan dunia, dan dia sangat menyukai pekerjaannya. Cole mengatakan bahwa dia juga adalah orang yang suka berpergian, walaupun dia adalah seorang insinjil pertanian yang kini harus mengurus usaha keluarga sebagai petani, sejak ayahnya mengalami cedera. Saat berhenti di sebuah tangga, Cole mengajak Sadie untuk balapan menaiki tangga tersebut. Cole kemudian menghisap inhaler untuk melegakan penapasannya. Setelah itu, sebelum mulai, Sadie menentang Cole bahwa dia mampu berlari dengan membawa semua barang milik Cole bersamanya, termasuk inhaler yang baru saja dihisapnya. Dan benar saja, ketika berlari, Cole tak mampu menandengi kecepatan Sadie dalam berlari, seolah dia adalah seorang atlet profesional. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah museum. Di sana Sadie bercerita bahwa dia adalah wanita yang tak memiliki rasa takut. Saat keluar dari museum, Cole mengajak Sadie untuk kapan-kapan pergi minum bersamanya. Namun Sadie yang mengetahui tempat asik untuk minum, lalu mengajaknya untuk pergi saat itu juga. Mereka menghabiskan malam dengan bernyanyi, jalan-jalan sembari saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Dan di sebuah momen, Sadie mengatakan bahwa dengan pekerjaannya saat ini, dia merindukan sosok pendamping layaknya seperti kaktus yang tadi ditawarkan Cole padanya. Sosok yang tak perlu selalu dia sirami dan tak butuh perhatian khusus untuk membeliharanya. Dan tiba-tiba saja mereka menjadi begitu dekat. Jika saat akan berpisah, Sadie mengajak Cole untuk masuk dan menghabiskan sehari lagi malam panjang bersama di dalam apartemennya. Kesokan hari, Cole pulang ke rumah dengan senyum bahagia karena dirasa telah menemukan belahan jiwa untuk kesekian kalinya dan tak sabar untuk bercerita pada kedua orang tuanya. Setibanya di rumah, Cole dengan mempercayai diri mengatakan bahwa sepertinya Sadie adalah jodohnya. Saya pikir dia mungkin adalah yang. Oh, benar? Namun tiba-tiba, adiknya yang memeriksa handphone Cole kaget melihat kelakuan kakaknya yang tak berubah di mana suka diam-diam mengambil foto, stalking, bahkan chat berkali-kali yang menurut adiknya hal itu membuat wanita merasa tak nyaman dan pada akhirnya pasti akan meninggalkan Cole. Namun Cole tak ambil pusing lalu membantu ayahnya untuk beres-beres di perkebunan mereka. Beberapa kali Cole terus memeriksa dengan chat Sadie yang seharian ini sama sekali tak memberi kabar padanya. Sementara itu adiknya terus-terusan mengejek sikap Cole yang terlalu kucin ketika sedang menyukai seorang wanita. Tiba-tiba, Cole teringat pada inhalernya yang sempat dia titipkan pada Sadie di mana inhaler itu telah memiliki sebuah chip yang dapat dia lacak hingga mengetahui posisi Sadie yang saat ini sedang berada di London, Inggris. Singkat cerita setelah tiba di bandara London, Cole diantar oleh sebuah taksi dan terlihat dia juga membawa sebuah pohon kaktus bersamanya. Mengikuti petunjuk dari alat pelacak di inhalernya, Cole tiba di bawah jembatan menara kota London. Namun tiba-tiba, beberapa orang berbadan besar terlihat memperhatikan gerak-geri Cole. Mereka kemudian segera menyergap dan membius Cole hingga pingsan. Singkat cerita, Cole terbangun dengan kondisi tangan terikat dalam sebuah ruangan yang penuh dengan binatang berbisa. Cole diminta untuk mengakui bahwa ternyata dia adalah seorang agen paling berbahaya, sang legenda hidup paling mematikan bernama Texman, yang berkali-kali telah menggagalkan transaksi sebuah gembong mafia serta menghabisi agen ganda mereka bernama Elena. Dan memiliki sandi untuk sebuah senjata kimia paling dicari di dunia bernama Aztec yang dapat memusnahkan ribuan manusia dalam sekejap. Cole mengatakan bahwa dia adalah Cole Turner yang datang ke Inggris untuk mencari seorang gadis. Dia tak mengetahui apapun tentang Texman maupun sandi rahasia yang dibicarakan oleh pria tersebut. Hingga tiba-tiba... Ternyata sosok misterius sekaligus agen CIA bernama Texman tersebut adalah Sadie. Cole masih kebingungan, kemudian dibawa Sadie untuk segera keluar dari goa tersebut. Dan setelah menghabisi beberapa anak buah mafia, akhirnya mereka berhasil keluar di mulut goa yang ternyata berada di celah kibar Pakistan. Tak lama kemudian, rentetan peluru kembali menghujani Cole dan Sadie yang membuat mereka harus segera kabur dari tempat itu. Sadie yang terlatih dan Cole yang memutuskan menjadi petani setelah tak lagi menyelamatkan dunia sebagai kapten Amerika terus berlari menghindari kejaran tentara bayaran mafia. Sadie mengambil alih sebuah bus dan aksi kejak kejaran antara Sadie dan Cole melawan tentara bayaran pun terlangsung sengit. Terima kasih telah menonton! 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 Lalu mereka mengatur pertemuan dengan LaVecchi untuk bertemu di sebuah restoran. Singkat cerita, call yang dimonitor oleh CIA dari sebuah fan pun telah tiba di restoran yang telah disepakati sebelumnya. Namun ketika LaVecchi tiba di tempat tersebut dan tim CIA akan menyergapnya, malah mereka dihabisi terlebih dahulu oleh anak buah LaVecchi. Call yang menyadari bahwa dirinya sendirian pun berusaha tetap tenang, dan mengikuti alur memainkan perannya bernegosiasi dengan LaVecchi dan Tuan Utami sembari mengelur waktu karena yakin bahwa Sadie akan datang menolongnya. Tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan kedatangan Sadie yang awalnya tak diperbolehkan untuk turut campur dalam misi tersebut. Sadie nekat datang setelah menyadari bahwa ternyata misi bukanlah segalanya. melindungi orang yang dia cintai adalah hal yang paling utama. Sadie langsung bernegosiasi dengan Tuan Utami tanpa mempedulikan LaVecchi. Sadie meminta bayaran 10 juta dolar apabila dia berhasil membuka koper The Aztek. Setelah koper itu terbuka, Tuan Utami pun langsung mengirimkan uang sejumlah 10 juta dolar ke dalam perkeningnya. Setelah uang itu dia terima, Sadie segera membuat saya membara dengan hadiah 10 juta dolar bagi pemburu bayaran yang berhasil membunuh LaVecchi. Ketika salah seorang pembunuh bayaran menyadari LaVecchi, terjadi saling todong senjata antara sesama pemburu bayaran. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Sadie untuk mencuri The Aztek hingga kemudian aksi saling menembak pun terjadi. Saat Sadie terpojok, tiba-tiba muncul Deadpool menawarkan bantuan. Namun Sadie menolak dan akan mendiskusikan film yang akan mereka perankan bersama di lain waktu. Sementara itu, kol yang bertarung melawan Wagner pun berhasil mengalahkannya. Namun akibat perkelian itu tak sengaja mereka merusak sistem menara hingga membuatnya hilang kendali. Tuan Utami dihabisi oleh LaVecchi dan mengajar Sadie kemudian berhasil meraih The Aztek yang terlepas dari tangannya. Setelah pertarungan maut, akhirnya Sadie dibantu oleh Cole berhasil mengamankan The Aztek sesaat sebelum LaVecchi jatuh dari menara. Di akhir film terlihat Sadie dan Cole makan bersama di sebuah meja di rumah orang tuanya Cole. Dan film pun selesai. Demikianlah sebuah cerita film Ghosted yang baru aja rilis dengan alu ceritanya yang tak terduga dan mengejutkan dengan banyak peran cameo di dalamnya. Semoga film ini dapat menjadi hiburan buat teman-teman semua. Teruskan pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar. Dan tak bosan, saya ingetin buat jangan lupa untuk klik tombol like dan subreknya biar channel ini terus berkembang dan semakin semangat buat ngalurnya. Baiklah, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di konten-konten cerita film selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sub indo by broth3rmax